Sajak Kamaran Guru Suci Lu Tung Pin Awal tahun bunga bermekaran, tahun baru tiba orang-orang bergembira. Mereka yang terlarut tertidur dalam sikus yang berubah. Mereka yang sederhana berkeringat dan bekerja. Alam tahu akan kemana jalannya nasib. Tau yang esa melindungi orang-orang yang menghargai setiap tetes keringat. Namun tidak dengan mereka yang berfoya-foya tanpa syukur. Bulan kedua, salju telah mencair. Orang-orang seraka memperbutkan tanah yang kering, kering oleh ketidakberdayaan. Kapal-kapal menyebelangi laut, mereka memperbutkan irusi, sementara yang lainnya tergenang air mata duka. Keadilan berusaha ditegakkan di antara debu merah, keserakahan. Hari ini semua berusaha berpijak mengharapkan keberkahan di langit utara. Bulan ketiga, masa panen. Padi menguning, cangkrik dan tikus berkeliaran. Bulan yang panas, air mengering, ikan-ikan mati. Rubah licik datang dari barat dengan banyak tipu muslihat. Naga timur bangun mengibaskan ekor. Pulau-pulau berguncang. Beruang utara akan merobokkan tembok di sampingnya. Bulan keempat, para pejuang kebenaran bergerak. Mentari pagi hangat menyinari dunia. Suara-suara kebenaran terdengar di mana-mana. Orang-orang bekerja dengan tenang dan bahagia. Duka itu akan sejenak berlalu. Semua orang mulai bergandengan tangan. Saatnya mulai memetik jeri payamu. Bulan kelima, air naik. Bukit terendang. Pohon-pohon bertumbangan, alam menangis. Mereka yang menaruh harapan pada masa depan. Bertanya-tanya kapan keserakahan. Parisan penguasa berakhir. Mengorbankan gunung dan hutan demi besi-besi yang berserakan. Harapan itu ada di ujung matahari senja. Di tangan para pemuda yang membawa harapan. Bulan keenam, suara gemuruh kebisingan. Membuat hati tidak tenang. Kendera merah berkibar di antara besi-besi usan. Orang-orang bersembunyi dari teriknya matahari musim panas. Membakar padang rumput dan gurun pasir. Pengetahuan mengalahkan kemunafikan dan ilusi. Ceritanya akan segera kembali ketika sinar kejayaan mencapai ufuk timur. Bulan ketujuh, pria sejati berdiri di puncak kekuasaan. Tikus-tikus tidak memiliki tempat tersembunyi. Ladang kembali menghijau. Tapur-dapur mengeluarkan asap. Harum semerbat tercium kemana-mana. Semua orang menyambut bulan ini layaknya tahun baru. Harapan disandarkan, sikusnya akan kembali. Masa-masa perbaikan. Bulan ke-8, semua orang bekerja dengan gembira. Alam kembali menghijau dan tetes-tetes air mata mengering. Bintang selatan dan bintang utara bersinar dengan terang. Dari arah timur tawa kebahagiaan terdengar. Orang-orang kembali dengan harapan. Melewati malam dalam pesta kemenangan. Bulan ke-9, malam yang sunyi disinari kunang-kunang. Menemani jiwa yang syadu. Bulan yang paling tenang. Di antara ratusan tahun yang berlalu. Orang-orang hampir mendapatkan keabadian. Ketika tubuh dan jiwa terus diperbaharui. Rasa sakit dan penderitaan dibebaskan dari tubuh yang rentah oleh waktu. Kesadaran dibangun menuju orbat kesempurnaan. Bulan ke-10, salju turun lebih awal dari biasanya. Namun dunia masih terasa hangat oleh semangat jiwa-jiwa yang terus melakukan perubahan. Semua orang memisahkan diri dari jarak yang semestinya. Tidak ada perselesian dan perkentangan. Bersama membangun masa depan yang hangat. Dalam jalan suci yang universal. Bulan 11, akhir tahun sudah hampir tiba. Pendera hijau runtuh orang-orang tak lagi diperalak. Masa yang baru untuk perkembangan jiwa. Menuju generasi emas penuh kesadaran. Guru agung menunjukkan jalan. Orang-orang bergandengan mengikutinya. Menuju jalan kebenaran yang diberkahi. Di sini dan di alam-alam selanjutnya. Bulan ke-12 akhir tahun. Iblis berusaha bangkit. Tapi para suci menjadi benteng bagi umat yang taat. Kebenaran akan terus berdiri tegak. Meskipun badai kemunafikan terus menghantamnya. Orang-orang bergandengan tangan melewati akhir tahun. Mereka yang keyakinannya tidak pernah runtuh. Akan melewati ribuan tahun aman sembosa. Terima kasih telah menonton.